Ashabul Badar, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiallahu'an Hamzah radhiallahu'an adalah salah seorang yang pertama berhijrah ke Madinah dan merupakan paman sekaligus saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam dari Bani Hashim Umurnya lebih tua 2 atau 4 tahun dari Nabi Muhammad sallallahu'alaihi wasallam Hamzah radhiallahu'an memeluk agama Islam pada tahun ke-2 atau ke-6 Kenabian Dengan masuk Islamnya Hamzah radhiallahu'an agama Islam menjadi makin kuat dan disegani Beliau selalu menjadi penolong Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam Nama lakapnya adalah As'adullah atau Singa Allah Selain itu Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam juga mempersaudarakan Hamzah radhiallahu'an Dengan Zaid bin Harisah radhiallahu'an Pada bulan Rabiul Awal tahun ke-2 Hijriyah Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam memberikan panji Islam kepada Hamzah radhiallahu'an Lalu mengirimnya ke medan perang yang berada di wilayah Juhainah Sebagian riwayat mengatakan bahwa dalam sejarah Islam Bendera ini adalah bendera pertama yang diberikan Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam kepada orang lain Pada perang Badar, Hamzah radhiallahu'an selalu memperlihatkan jiwa kepahlawanannya Kemudian Hamzah radhiallahu'an pun ikut serta dalam perang Uhud Ketika berperang di hadapan Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam Hamzah radhiallahu'an memperlihatkan jiwa kepahlawanan yang luar biasa Dengan berperang menggunakan dua pedang di tangan kiri dan kanannya Setelah membunuh 31 orang kafir, tepatnya di pertengahan bulan syawal hari Sabtu tahun ketiga Hijriah Hamzah radhiallahu'an syahid pada umur ke-54 tahun Setelah peperangan selesai, ketika menemukan jasad Hamzah radhiallahu'an dalam keadaan terpisah-pisah Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam pun sangat sedih Sangking sedihnya, hingga kesedihan seperti itu tidak pernah terlihat pada diri Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam sebelumnya Pada saat itu, Malaikat Jibril alaihi wasallam turun dan memberitahu Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam Bahwa di langit telah tertulis seperti ini Hamzah adalah singa Allah s.w.t dan singa Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam bersabda Semoga Allah s.w.t selalu merahmatimu Sungguh dirimu telah mengurus kerabat-kerabatmu Dan kau telah banyak melakukan kebaikan Di samping itu, beliau bersabda Hamzah adalah pimpinan para syahid Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam menjadi imam salat jenazah Hamzah radhiallahu'an Kemudian setiap jenazah sahabat yang mati syahid dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam Dan disalatkan bersama jenazah Hamzah radhiallahu'an Sehingga jenazahnya disalatkan sebanyak 72 kali Beliau dimakamkan bersama Abdullah bin Jaksir radhiallahu'an Sampai saat ini, makamnya di wilayah Uhud masih terus diziari oleh umat Islam Terima kasih telah menonton!